Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan, saya Asrika Praoktafialin dari program Studi Statistika UII Pada kali ini, kita akan mempelajari mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis regresi yaitu Yang pertama, menentukan variable dependent dan independent Yang kedua, yaitu membangun model Yang ketiga, melakukan seleksi variable yang signifikan Yang keempat, melakukan uji asumsi klasik Jika asumsi klasik tidak terpenuhi, maka langkah yang kelima yaitu melakukan transformasi Untuk penentuan variable manakah yang menjadi variable dependent dan variable independent dari suatu kelompok Bisa dilakukan dengan cara yaitu dari teori-teori statistika, ekonomi, dan lain-lain Maupun berdasarkan intuisi dari peneliti atau ahli Pemilihan variable terbaik yang secara statistik yang mempengaruhi variable dependent dapat dilakukan dengan beberapa metode Yang pertama, dengan metode backward Yang kedua, dengan metode forward Yang ketiga, melalui metode stepwise maupun dengan memberikan suatu penalti seperti lasso atau read Untuk uji asumsi klasik, terdapat empat pengujian Yang pertama, yaitu uji multikulineritas Yang kedua, uji heteroskedastrisitas Yang ketiga, uji autokorelasi Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu uji normalitas Untuk yang pertama, yaitu uji multikulineritas Dalam model regresi berganda, dibangun atas beberapa asumsi klasik Yang diperluka untuk mendapatkan estimator yang OLS Atau ordinary least square Yang bersifat base linear unbiased estimator atau blue Dalam model regresi, diasumsikan tidak memuat hubungan dependensi linear antar variable independent Jika terjadi korelasi yang kuat antar variable dependent Maka akan terjadi masalah multikulineritas Jika terjadi multikulineritas, maka hasil estimasinya menjadi tidak valid Terdapat beberapa penyelesaian untuk mengatasi masalah multikulineritas Misalnya, yang pertama, yaitu dapat menambah lebih banyak observasi Yang kedua, dapat mengeluarkan salah satu variable yang memiliki hubungan korelasi yang kuat Dan yang ketiga, bisa dilakukan analisis regresi read Untuk hipotesis yang digunakan untuk uji multikulineritas Yaitu H0-nya diharapkan tidak terjadi multikulineritas dalam model Untuk H1-nya terjadi multikulineritas dalam model Salah satu ukuran yang paling populer Yang digunakan untuk melihat adanya multikulineritas antar variable independent Adalah variance inflation factor atau FIF Regresi yang bebas dari multikulineritas yaitu memiliki nilai FIF yang berada di sekitar angka 1 Untuk suatu variable independent yang memiliki nilai FIF lebih dari 10 Maka terjadi kolineritas yang kuat antar variable independennya Untuk uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas Uji ini bertujuan untuk menganalisis apakah variansi galat bersifat tetap atau konstan atau berubah-ubah Secara formal, deteksi juga dapat dilakukan dengan uji hipotesis Yaitu H0-nya diharapkan asumsi homoskedastisitas terpenuhi Untuk H1-nya asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi Uji yang biasa digunakan yaitu uji brusbagan, uji white, dan lain sebagainya Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka estimator OLS tidak bersifat blue Akan tetapi hanya bersifat blue saja atau linear unbiased estimator Dengan demikian, nilai galat standar atau standard error Dari koefisien estimasi yang diperoleh dengan metode OLS tidak akurat Untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas Dapat dilakukan beberapa cara Yaitu estimasi model dengan metode weightless square atau WLS Atau generalized least square secara umum Berikutnya bisa juga dilakukan dengan transformasi variable dependent Untuk uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji autokorelasi Dalam asumsi OLS klasik, residual bersifat independen satu dengan yang lainnya Untuk uji asumsi ini, kita menggunakan uji hipotesis untuk H0-nya Diharapkan tidak terdapat autokorelasi pada residual H1-nya terdapat autokorelasi pada residual Uji untuk autokorelasi dapat dilakukan diantaranya yaitu dengan Uji Durbin-Watson dan uji Brice-Goodfrey-Lacrange Multiplier atau BGLM Untuk uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji normalitas Tentunya kalian sudah tidak asing dengan uji normalitas ini Asumsi normalitas dari galat dapat digunakan hipotesis yaitu H0-nya Diharapkan residual berdistribusi normal dan H1-nya residual tidak berdistribusi normal Untuk menyelesaikan masalah normalitas dari galat yang tidak terpenuhi Dapat dilakukan dengan beberapa cara Yaitu misalnya dapat mentransformasikan variable dependent Yang kedua dapat dilakukan dengan regresi robust Nah, untuk melakukan transformasi Apabila diperlukan, transformasi terhadap variable dependent maupun variable independent dapat dilakukan Sebagai contoh, jika variable dependent tidak berdistribusi normal Maka dapat dilakukan dengan transformasi box dogs Transformasi juga dapat dilakukan terhadap variable independent Perlu diingat, model yang diperoleh seseorang mungkin berbeda jika dibandingkan dengan model yang diperoleh orang lain Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan metode pemilihan variable Ataupun perbedaan urutan langkah pemodelan Demikian materi mengenai uji asumsi klasik Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh